Ya misalkan kita contohnya jualan baju bayi Nah berarti kan target pasarnya itu bayi tapi kan gak mungkin bayinya Berarti adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlognya Kebun Desain Oke teman-teman kali ini kita mau ngasih tips Ataupun ngasih informasi yang menarik Seputar dunia bisnis ke teman-teman nih Ya namun sebenarnya buat teman-teman nih yang lagi gabut Ternyata lagi scrolling handphone Biasanya nih ya kan kalau di rumah Eh nemu video kita Nah ini channel apa sih Ini tuh adalah channel edukasi seperti Marketing, bisnis, tip bisnis Kemudian desain grafis Pokoknya terkait dengan dunia bisnis Dan desain grafis itu ada di channel ini Dan channel Kebun Desain ini Merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain Yang menjual berbagai macam desain Logo, desain kemasan dan kita juga menyediakan cetak kemasannya seperti ini Nah kayak gini ya jadi buat teman-teman yang pengen Persen desain logo, desain kemasan Sampai cetaknya gitu ya Perdesainan apapun lah gitu Bisa langsung kontak nomor WA yang ada di deskripsi Siap! Kayak gitu ya Nah kali ini ada informasi menarik apa nih Ada tips apa nih yang bisa kita share ke teman-teman Nah ini lagi rame-ramenya cara promosi yang bener tuh seperti apa sih gitu Di para orang-orang marketer gitu kan ya Sebenernya kita udah pernah bahas ya sering banget tentang promosi Cuman ini ada cara yang paling bener menurutnya ya Menurut beberapa marketer Untuk tahun ini, ini beberapa cara promosi yang benar Oke yang pertama Nuh Apa nih? Yang pertama ini promosi itu harus memiliki tujuan yang jelas Oke Karena dengan tujuan yang jelas Kita akan jelas nih menentukan budgetnya juga Gitu Nuh Iya kadang ada juga sih ya Yang promosi aja nggak jelas gitu tujuannya Kesiapa sih? Mau buat apa sih gitu promonya yang penting Promo apa? Baju misalnya, misalnya promo baju Ya baju apa ini? Terus dalam momen apa promonya gitu Jadi harus jelas juga gitu Jadi misal kita mau promo baju nih ya Baju lebaran Oke dong Baju lebaran nih ya Berarti target-target marketnya itu adalah orang-orang muslim Iya Yang akan beli baju lebaran Betul Nanti bisa kalian scale tuh di FB Edge kah? Di Instagram Edge kah? Kan bisa di setting nih ya? Pria atau wanita Iya, iya, iya Momennya momen apa gitu Jadi harus bener-bener jelas Jangan promo baju murah Udah aja gitu Tapi harus dijelaskan juga Ini promonya Jalannya di momen apa Atau bisa kalian bisa membuat Promo satu-satu misalnya Bulan satu Iya Tanggal satu Misalnya gitu Kayak macam-macam e-commerce yang udah terkenal lah Jangan sampai nggak jelas ya Promonya tadi baju aja gitu Ya baju apa? Baju siapa? Baju anak? Baju orang dewasa? Atau baju apa? Gitu ya Mana gue tau? Jadi bener-bener harus jelas gitu tujuannya Ini aja sih seperti itu Dengan tujuan promo yang jelas Otomatis budgeting pun akan jelas Nah oke yang kedua Menentukan target pasar promosinya Menentukan target pasarnya Nah ini bisa dilihat nih Apakah orang yang akan belinya itu Biasanya orang-orang yang beli secara online atau offline? Itu kan beda juga nuh Biasanya orang-orang yang beli secara online Itu mereka anak-anak muda Kalau misalnya yang beli offline Ya biasanya orang-orang tua Walaupun sekarang beberapa orang tua kan Bisa aja pegang HP Tapi dia nggak ngerti caranya Gitu Nah targetnya kesiapan nih Terserah kalian Misalnya kalian baju untuk Bapak-bapak umur 45-50 tahun Yang mereka sering megang HP Tapi nggak tau cara Nggak tau cara beli secara online Oke berarti bisa diakalin gini promonya Promo baju untuk lansia Nah ya kan ada tuh di Instagram ads Biasanya kan bapak-bapak sekarang Ada yang pake FB atau Instagram gitu beberapa ya Nah terus juga Cara belinya Langsung aja dateng ke toko kami Betul Jangan cara beli secara online Udah tau mereka maga uptech gitu kan ya Cuman bisa scrolling Instagram doang Atau FB doang gitu Jadi disesuaikan gitu Nah itu ya setelah jelas promonya apa Target pasar ataupun target dari promonya juga harus jelas ya Betul Target pasar dari promonya juga harus jelas Anak-anak-anak Orangnya bisa main handphone kah Bisa transaksi di handphone kah Ya misalkan kita contohnya jualan baju bayi Nah berarti kan target pasarnya itu bayi Tapi kan nggak mungkin bayinya Berarti adalah orang tuanya di usia wanita Mungkin perempuan ibunya 25-30an gitu ya Nah itu kan bisa online dan bisa belajar transaksi Nah jadi target pasarnya jelas nih Ibu-ibu usia 25-30an tuh kayak gitu Yang biasanya masih punya bayi tuh Kayak gitu ya Dan tentunya ibu-ibu tersebut udah bisa transaksi Gitu kan ya transaksi di online Berarti kan kamu bikin promonya baju bayi murah Langsung transaksi di e-commerce ini Tentukan jumlah promosi Jumlah budget promosi Jumlah anggaran lah seperti itu Jadi kalau misalnya tadi kita udah menentukan target pasarnya Kita sekarang tentukan jumlah anggarannya Nah untuk menentukan jumlah anggaran pun Semakin besar anggarannya Semakin besar luas jangkauannya Dan semakin bagus Jadi tergantung dari uang yang dikeluarkan Tapi jangan asal ngeluarin uang juga Kalian harus lihat lagi poin pertama sama poin kedua Gitu Apakah momennya pas Apakah orangnya pas atau tidak Seperti itu Jangan sampai kita memasarkan untuk orang-orang Targetnya bisa transaksi secara online Eh disetting di iklannya Atau disetting di promosinya Yang gak bisa Yang bisa transaksi Kan itu jadi buang-buang uang Iya betul Nah gitu ya Jangan sampai anggaran yang kita udah keluarkan Itu salah sasaran Nah yang penting kita juga bisa ngitung kos-kos-kos anggarannya tuh Betul sekali Jadi ya meskipun misalkan anggarannya terbatas Kita maksimalkan dengan sesuatu yang tepat gitu Buat ngiklannya Kayak itu Jangan sampai anggarannya pas-pasan Eh target pasannya kita salah Kayak gitu Aduh Boang-boang banget sih Nah yang keempat ini Bisa teman-teman pilih media promosi yang memang tepat untuk promosi kalian Entah itu di Youtube Entah itu di Instagram Entah itu di FB Nah biasanya kan kalau bapak-bapak suka liatnya FB ya Kadang kalau misalnya Instagram atau Youtube jarang mereka lah Orang-orang tua tuh ya Terus kalau misalnya ibu-ibu muda Biasanya mereka suka liat tutorial-tutorial di Youtube Gitu Kalau misalnya anak-anak muda kan mereka pengen show up Baju brandnya atau apanya di Instagram Iya Anak-anak yang eksis Biasanya yang suka joget-coget Biasanya suka di TikTok Ya Tentu kan tuh media promosinya Tipe orang yang seperti apa sih yang akan kalian iklankan gitu Iya karena banyak nih medianya nih ya Kalian harus teliti gitu Kira-kira yang pasarnya paling banyak sesuai dengan produk lain itu yang mana sih Kayak gitu ya Kalau misalkan ya tadi kata Dede Kalian jualan baju lansi ya Bapak-bapak Wah ini yang paling berkerumun itu dimana nih Bapak-bapak lansia Oh di FB nih Karena mereka gampang ngechat sama temen-temennya gitu Di FB mah gampang enakkan buat mereka Kayak gitu ya Berarti kamu iklannya di FB Kayak gitu Yang terakhir adalah evaluasi hasil promo kamu Nah biasanya nanti kan di dashboard ada tuh promosi Oh ternyata banyaknya cewek yang klik iklan kita Terus dia pakai gadget apa Atau dia dari daerah mana misalnya Nah itu bisa jadi data kalian untuk promosi di kemudian hari Iya Evaluasi itu penting ya Jangan sampai kalian nggak mengevaluasi hasil promosi kalian Kayak gitu Kalau bagus harus ditingkatkannya bagaimana Kalau jelek diperbaikinya bagaimana Ya itu pentingnya evaluasi Kayak gitu temen-temen Ya kayak gitu ya Kita juga kan tadi sempat bilang bahwa kita juga pernah ngerasain tuh boncos Misalkan ngeklan Kita evaluasi kemana nih Apa yang salahnya Kayak gitu Tapi sih yang paling kita garis tengahnya gitu ya Setelah kita belajar Yang paling bener itu adalah Ngiklan di momen yang pas Orangnya juga bener gitu Misalnya ngiklan gini Ngiklan baju bayi Targetnya itu adalah ibu-ibu 25-30 Yang sering ngeliat tutorial di Youtube Gitu Nah itu udah enak banget nih Kamu berarti ngiklannya di Youtube Targetnya si ibu-ibu tadi Yang punya anak bayi Udah Pasti rame yang beli Betul banget Nah kayak gitu ya Oke itu aja sih Video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya Buat temen-temen Kalau dirasa suka Jangan lupa di like Di comment Di subscribe Dan jangan lupa juga di share ke temen-temen kamu Ke keluarga kamu Supaya video ini semakin bermanfaat Buat yang membutuhkan Kayak gitu ya Oke thank you Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax